selamat menikmati selamat menikmati yang lainnya mau megang mungkin ya sebagai simbolis bahwa usahanya akan semakin dimulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di bisnis maupun di musik kita sama-sama support saya artinya ayah, bunda, ayah itu support habis dari awal sendiri kalau dari awal sendiri gimana? apa tuh? ya kan L2-2 ini karang L atau dari awal tuh sebenarnya L2-2 ini dari awal tuh sebenarnya L2-2 ini dari awal tuh sebenarnya L2-2 ini belum siap belum siap dari semua orang terap dan di ikutan sis pun belum siap jadi baru-baru akhir-baru bulan ini baru siap jadi akhirnya aku mau ngajiknya dan apa tuh? dan berapa lama kamu menikmati? dan berapa lama kamu menikmati? yang kamu menikmati? nah ya kan ya kan aku sebenarnya enggak enggak bikin ide enggak bikin apa aku cuma ikut-ikutan cipin aja oke saya ketahukan aku bisa lebih dari bisa mengalankan kapal api oke oke ya next yuk kalo kalian sama optimist lagi betul nih maka maka iya kan belum cepet ini namanya ini jadi dari korker tadi kalau dari krobang sendiri datang untuk mencukupan taruh aja depan-teman langsung datang-depan aja tuh jadi jadi ini sebenarnya saya kepaiz dan sering apresiasi yang lebih biasa karena ketika saya umur 23 seperti al saya tidak pernah terbesar untuk berbilangan usaha otomatis jadi aku akan melakukan oleh al dan sebagainya gandung diperlukan diapresiasi dan sebagainya inspirasi karena pada saat zaman ini setidak-tidaknya ada 3 bisnis yang bisa dimasuki yang terhadap mediumnya, yang pertama, consumer tech dan youtuber yang kedua, yang makanan, minuman, lantai, dan terakhir adalah aksesoris, custom tiga bidang yang paling mungkin dibuat oleh pengusaha-pengusaha kenapa? karena tidak perlukan modal yang besar apalagi zaman teknologi yang memiliki yang mandi hari-hari ini jadi perlukan lagi modal yang besar, cukup menguasai teknologi maka bisa kita menguasai dunia ini bisnis kotik al ini dari sini kita bisa kemana-mana jadi bisnis di Kodok Indah berdeki kota bisnis di Kodok Indah berdekinya kota bisnisnya di dunia saya memang tahu dengan buka gini orang yang ingin juga merasakan dari Australia di mana-mana dan kirim kopi dari Bonok Indah sekali lagi saya tidak kreasi karena kita membutuhkan banyak sekali anak muda yang bergera alusan untuk membantu penerimaan kita terima kasih bahwa kita tidak lagi bisa menggantungkan diri pada dan juga pekerjaan pada orang lain jadi karyawan jadi guru dan sebagian selanjutnya dan hari ini aja kita sudah menjatak setelahnya sudah hampir 11 juta pembakar pengandungan ini itu saat Jakarta 600 juta maka kalau jumlah ini bisa terserat dengan orang-orang yang buka bisnis kotik al jadi ini ini saat membantu semuanya eee karena itu lah apalagi nanti ini 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 budget awalnya berapa sih kalau berapa budget awal masuk ke budget kisaran kisaran budget awal sih gak tau sih yang urus itu si L jadi kira-kira berapa ada 3 digit lah 3 digit ada target tersedia gak sih untuk nanti bisa mencapai budget awal itu biasanya kan kalau seorang pebisnis harus punya target ya 6 bulan atau 3 bulan kita harus capai target nih Paul target kita apa Paul? hehehe bisa ha? ngalahin kopi kenangan kali ya iya kalau 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 gue tuh dari awal tuh kalau misalnya dari awal tuh asal tadinya tuh El udah bikin kopi tadi awal tuh gue bikin-bikin sendiri kan cuman kalau bikin sendiri kayaknya gak mungkin mungkin kalau akan itu kalau gue sendiri sih dari awal sih kalau gue punya ini yang bikin kopi yang pastinya target gue adalah mengalahkan kapal api kalau misalnya kalau misalnya ya dia gak punya misi ya jangan nanggung-nanggung lah kenapa sih harus kopi gitu kenapa harus dia tanya El tuh hehehe tapi dirimu sendiri memang suka kopi kan kalau dia suka suka banget tapi El di London sana kan dia harus fokus sama punya sekolahnya kan ya gimana kalau dia untuk untuk mikirin bisnisnya disini apa full all yang mengurus kita disini ada temen El juga juga jadi El tetep mantau di grup tadi tuh emang si El balik ke London karena gak bisa fokus belajar disini jadi ingin harus belajar sana cuman karena lockdown bisa melakukan jadi dia Desember mau balik lagi disini oh mungkin jadi Grand opening ya bedanya apa sih dengan kopi-kopi yang lain untuk kopi ini disini bedanya paling ini konsep sih kita lebih main di konsep kita main di vinyl bar main di vintage-vintage dan apa ya bedanya kalau untuk kopi ada rasa mungkin yang beda dari kopi-kopi yang lain mungkin ngeracet itu kayak nama-namanya juga kan nama-nama judul lagu kan kalau si El sih begini nih antara dewa dan ratu karena ada namanya tuh taro bumi itu restu bumi teman tapi maca kata em kononjet coklat kangen susu semua yang berkonsep ada dewa, ada ratu, ada kopi dewa, ada kopi ratu ini tinggal makaran-makaran sih makarnya belum ini ya disini juga ini ada museum ini museum ada kerasi El Pak Cinta Beatles dan ini dua konsepnya juga konsep jadul gak usah mas jadi nanti pecah konsepnya juga konsep jadul jadi kita lebih menang di konsep vinyl barang-barang antik sih ini kan semua ide nya El untuk kalian sendiri berkontribusinya apakah mungkin nanti dirimu ikut terjun meracik juga gitu maksudnya menemui customer langsung melayani mungkin seperti itu kalau aku sendiri mungkin ini kan masih racikan engkau sendiri sama temen-temennya mungkin aku nanti juga bakal ke tempat-tempat di Jogja atau gimana aku bakal berusukan cara lihat cara bikin kopi yang terus coba rasanya bakal explore ya mungkin nanti juga bakal ada rasa yang baru-baru lagi bakal explore tapi bisnis bisnis kopi sepertinya kan mungkin buat kamu sama El lebih ke apa ya iseng atau pengen nyoba bisnis atau ini termasuk investasi kalian berdua di masalah ini kan sudi juga tadi kosong sejak ayah masuk politik jadi sudah lebih-lebih kosong ada yang pakai jadi sayang banget Tuhan kemati jadi ya baiknya kenapa kita bikin apa nanti 24 jam akan disini maksudnya maksudnya dalam arti kata ikut memantau melihat maksudnya melayani juga customer kalau ada yang dateng maksudnya menigukan sendiri gitu dirimu mantau terjun langsung lah bisa dibilang seperti itu buat customer gitu kalau kerasik sih belum karena belum explore tapi kalau mantau gampang karena di rumah juga di rumah di rumah jadi hampir setiap hari masih mantau ini ada kesulitan ada kesulitan di masa pandemi ini harus bersaing bisnis kemarin tuh kita cuman pandemi tutup lagi makanya baru hari ini kita buka cuman pandemi tutup sekarang udah mulai longgar akhirnya kita bikin untuk nama besar pengaruh gak sih nama besar pengaruh gak sih sebuah nama besar menguntungkan kalau aku sih dengan cara marketing seperti itu aku kurang begitu suka misalnya menjual nama kayak misal aku aku menjual baju pakai nama sendiri aku kurang begitu suka yang penting masak kopinya enak kualitasnya bagus dan nyaman enak buah kemana-mana kemungkinan sih itu sih kalau buat pengaku juga aku juga aku buat pengaku kurang begitu suka sih jadi jadi kalau aku lebih suka yang gak kaya kalau El oh El suka madir sama Pael kalau El suka ngopi paling rambut sama Adir lebih suka iya bisa ngopi saya yang sering ngopong sama ngopi gak sama El gitu biskusi gitu jarang banget sih paling sebenarnya ini yang ini kalau kopi sih gue sendiri belum tapi sehari wajib gak sih minum pasti pernah gak kalau misalnya satu hari itu gak minum dan apa yang lama orang lain ya ya perlahan cuman lagi bosan aja kayak siapa ada minum terus jadi masalah dulu jadi gak terlalu edit gitu ya bisa di edit 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 ya gue udah bisa di edit juga sih ini cuman kalau lagi gak gak butuh kalau lagi ada ya gak apa-apa ya 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 ya